Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa kembali dengan BCT Semoga kalian semua selamat dalam keadaan sehat dan bahagia ya Dalam pebelajaran kali ini, kita mau coba membuat aquascape Apa itu aquascape? Aquascape itu sedang menghias aquarium Dengan mengisinya menggunakan tanaman-tanaman Tanaman yang di air ya Atau bahan yang lain Misalkan kayu, batu, kemudian krikil, pasir, dan lain sebagainya Nah kali ini, Miss Siti akan membuatkan aquascape mini ya Kemarin sudah dibawakan dalam tas lesson kit kalian Ada botol macam ini Kemudian ada pasir dan ada krikil Nah, kalau kemarin kalian hanya dibawakan hidrila Itu hanya untuk contoh saja Nah, kalian nanti bisa menambahkan sendiri dengan tanaman yang lain yang kalian punya Kebetulan ini Miss Siti juga punya Di sini ada aquarilla dan kripto Nah, tadi sebelumnya kita harus mencuci pasirnya ini dulu Supaya nanti airnya enggak butuk Yuk kita ke waspacu dulu ya Kita yang pertama mencuci pasirnya dahulu ya Supaya nanti airnya enggak butuk Nah, ini kan airnya butuk tuh Dicuci 2 hingga 3 kali Sampai airnya jernih Dibuang saja airnya Pasirnya jangan ikut dibuang Baru sekali Sampai airnya betul-betul bening Masih butuk Buang lagi Ini yang kedua Sekarang yang ketiga Oh, lumayan agak bening Ini masih ini ya Masih butuk ya Dipuang lagi Coba kita yang keempat Sampai betul-betul bersih Nah, ini lumayan sudah mulai bening Karena tadi masih kerup Kita satu lagi ya Nah, ini lumayan sudah jernih Karena sudah jernih Jadi, ini dicukupkan Jadi, tadi mencucinya sampai 5 kali Sekarang yang kerikilnya ini juga kita cuci ya Ini satu kali saja sudah bersih Jadi, cukup satu kali saja Sudah dicuci Langsung kita gabungkan dengan yang pasir tadi Setelah tadi pasir sudah dimasukkan ke botol Kita agak buat lubang begitu ya Supaya ada space tanamannya masuk Ini mesti pakai kriptonya saja Akwarilla Ini agak ditimbun dengan pasirnya Dan kita beri kerikil Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kita akan beri air ya Ini setelah kita tadi kasih air Kurang lebih sampai leher botolnya ya Ini kurang lebih penampakan dari aquascape-nya Siti Oke, karena ini tanaman Butuh sinar matahari Jadi, tidak perlu ditutup Nah, biarkan saja seperti ini Walaupun di dalam ruangan Tapi tetap dibuka Nah, ini nanti untuk aquascape kalian Boleh diisi ikan? Boleh tidak? Karena sebenarnya aquascape itu lebih ke hiasan tanaman Dan tanamannya pun bebas Boleh kalian menggunakan hydrilla yang sudah disediakan Boleh diganti Nah, ini anak-anak Seandainya nanti kalian mau mengganti airnya Satu hingga dua minggu ya Diganti supaya tidak lumutan Nanti kalau pas diganti juga sama Prosesnya kayak tadi Tanamannya dikeluarin dulu Terus pasir-pasirnya dicuci kembali Kerikil yang berwarna-warna ini juga dicuci kembali Supaya tidak ada lumut-lumut ya Dan tetap cantik kalau dilihat Nah, demikian anak-anak Tentang membuat aquascape sederhana ya Nanti saat kalian membuat Silahkan diambil fotonya Tiga ya, tiga foto Kemudian saat menyerahkan foto tersebut Di Google Classroom Kalian sertakan juga Informasi bahan atau tanaman tambahan Yang kalian pakai Misalkan kayak tadi Miss Titi menggunakan aquatik ya Jadi nanti Miss Titi mengupload di Google Classroom Foto bersama informasi Aku menggunakan tanaman aquatik Nanti kalian tambahkan juga ya Misalkan ada yang mau ditambahin ikan juga boleh Aquatik dan ikan misalkan Nah, cukup sekian dari Miss Titi Informasi tentang karya KH sederhana hari ini Tentang aquascape Semoga kalian bisa bersenang-senang Dan menikmati tugas terakhir KH hari ini Ya, demikian video dari Miss Titi Jangan lupa selalu jaga kesehatan Dengan selalu memakai masker Cuci tangan pakai sabun Dan menjaga jarak Terima kasih anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Moms and Dutch sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang Dan senang di sekolah